Setelah jamuan makan, Jin Wu Zige diseret oleh Wang Muting, UR kecil, dan Zuo Linger ke halaman kecil tempat mereka menginap. Biasanya, dengan kultivasinya, dia bahkan tidak akan peduli dengan Wang Muting dan yang lainnya. Namun, setelah mengetahui bahwa Wang Muting adalah ibu Ningki, sikap Jin Wu Zige berubah. Dia selalu waspada terhadap identitas dan latar belakang Ningki. Kali ini, dia harus mengundang Ningki ke Tanah Suci Ras Iblis. Kuncinya adalah dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Beberapa hari kemudian, Jin Wu Zige menemukan bahwa selama dia menyebutkan pergi ke Tanah Suci Ras Iblis, Wang Muting dan gadis-gadis lainnya akan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, dan Ningki juga akan membicarakan hal-hal lain. Dia tiba-tiba mengerti, mengetahui bahwa tidak mudah mengundang Ningki ke Tanah Suci Ras Iblis dalam waktu singkat. Misi selesai. Tujuh hari lagi berlalu. Lin Zuyu membalas pesan yang mengatakan bahwa dia telah menyampaikan pesan Ningki ke semua sekte di hutan belantara besar. Dalam tiga hari, semua penguasa sekte akan berkumpul untuk mendengarkan ajaran Ningki. Selama periode waktu ini, para pembudidaya klan Banteng Surgawi yang muncul di hutan belantara besar sepertinya tidak melakukan gerakan apapun. Tiga hari kemudian. Pemurni jiwa Daois adalah orang pertama yang tiba, diikuti oleh Wang Chow dan Adipati Inggris. Di aula utama, Wang Chow berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Ning, suku Banteng Surgawi telah bergerak. Namun, pemimpin suku Banteng Surgawi sepertinya sedang mengasingkan diri, mencoba menerobos kemacetan. Dia tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Kali ini, beberapa suku Banteng Surgawi dengan kultifator tingkat menengah Daokueri mulai bergerak secara diam-diam setelah mengetahui kematian Long Si Duo. Bawahan saya juga menemukan jejak perlombaan Banteng Surgawi di hutan belantara besar. Namun, mereka hanyalah beberapa junior di level Grand Unity Immortal Lord. Adapun berapa banyak pembudidaya Daokueri Ing Rilem tingkat menengah yang akan mereka kirim, saya belum tahu. Dukai Inggris perlahan mengangguk, itu benar, saya juga menerima berita itu, jadi saya datang bersama Dewa Pemberani Markis untuk memperingatkan Raja Desolate Besar. Pemurni jiwa Daois berpikir bahwa mereka akan membicarakan hal lain. Dia tidak menyangka Markis Keberanian Ilahi dan Adipati Inggris akan berbicara tentang kultifator alam pencarian Dao tingkat menengah dari perlombaan Banteng Langit. Dia tertegun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalian berdua, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keberadaan Daokueri Ing Rilem tahap tengah dari ras Banteng Surgawi mengepung dan membunuh Great Wilderness King? Dan ada lebih dari satu di ranah Daokueri Ing tingkat menengah. Dengan kekuatan seperti itu, apalagi Great Wilderness, saya khawatir bahkan seluruh umat manusia tidak akan mampu menahannya. Master Daois jiwa halus tercengang. Pemurni jiwa yang sempurna tidak menerima berita apapun tentang apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran beberapa waktu lalu, itulah sebabnya dia sangat terkejut dan terkejut. Wang Chow dengan santai menjelaskan apa yang terjadi. Ketika pemurni jiwa Daois melihat ke arah Ningki lagi, dia tidak lagi merasa jijik sedikitpun yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ningki benar-benar membunuh seorang kultifator Daokueri Ing Rilem Sky Bull Rache tahap awal beberapa waktu lalu. Yang mulia pemurni jiwa tidak percaya. Dia tidak menyangka binatang roh Ningki begitu kuat. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Ningki begitu tegas dan kejam. Bahkan bisa dikatakan dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Meskipun kultifator seperti dia jarang ditemukan, ada banyak kultifator di alam mistik Shen Luo. Dia adalah eksistensi yang mereka hindari seperti wabah dan tidak berani menyinggung perasaannya dengan enteng. Tapi, kalau memang begitu, lalu kenapa kita masih di sini? Yang mulia pemurni jiwa memandang Wang Chow dan Adipati Inggris. Bukankah seharusnya mereka melarikan diri dari hutan belantara besar dan bersembunyi untuk sementara waktu? Saudara Wang, Adipati Inggris, jika pemimpin balap banteng langit mengasingkan diri untuk menerobos kemacetan, maka masalah ini akan mudah. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kebetulan semua Master Sekte dan Master Sekte di Great Wilderness akan berada di sini hari ini. Kalian berdua bisa ikut bersenang-senang. Ningki tersenyum acuh tak acuh. Golden Crowe Zige saat ini berada di Great Wilderness. Bagaimana alam permintaan dao tingkat menengah dari perlombaan banteng surgawi bisa dibandingkan dengannya? Terlebih lagi, dia berasal dari ras gagak emas. Jika Fire Kilin dan Golden Crowe Zige bergabung, bahkan jika semua dao kue rai ying rilem dari Heavenly Bull Rache tingkat menengah datang, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Ningki merasa bahwa dia akan mendapat tambahan poin prestasi. Setelah dia maju ke Dewa Abadi, dia tidak pergi ke Menara Merit untuk melihatnya. Mungkin ada hal-hal lebih baik yang layak ditukar dengan poin prestasi. Baiklah. Wang Chow dan Duke of England saling berpandangan. Melihat Ningki tidak tampak khawatir sama sekali, mereka menghela nafas lega. Mereka percaya bahwa Ningki bukanlah orang bodoh atau gegabuh. Karena dia tidak khawatir, dia harus percaya diri. Yang mulia pemurni jiwa menyaksikan mereka bertiga pergi dengan linglung. Baru lima nafas kemudian dia bereaksi. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Untuk apa kamu ragu-ragu, ikuti aku. Aku akan membicarakan jiwa itu denganmu nanti. Suara Duke of England meledak di telinga yang mulia pemurni jiwa. Pemurni jiwa Daois mengertakkan gigi dan mengikuti. Dia benar-benar ingin meninggalkan hutan belantara besar sesegera mungkin, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ningki bisa tetap begitu tenang setelah membunuh seorang kultifator pencarian Dao dari suku Banteng Langit, dia langsung penasaran. Dia ingin tahu kartu truf macam apa yang dimiliki Ningki agar bisa tetap tenang. Master Sekte Bulu Darah dari Hutan Belantara Besar telah tiba. Master Hutan Belantara Besar dari Institut Seratus Binatang telah tiba. Tetua Agung Sekte Pedang Pembantaian Hutan Belantara Besar telah tiba. Hutan Belantara yang hebat. Di luar Aula Utama, Tetua Dewa Abadi dari Halaman Neter Leluhur memanggil nama-nama. Para pemimpin Sekte Besar yang telah tiba dengan gugup berjalan ke Aula Utama. Segera, semua pemimpin Sekte Besar di Hutan Belantara Besar telah tiba. Ada lebih dari seratus petani di Aula. Selain yang mulia pemurni jiwa, Wang Chow, Adipati Inggris, tiga penggarap transformasi kuno, dan Ningki, Dewa Abadi, delapan puluh lainnya semuanya adalah Kaisar Beladiri, mulai dari Kaisar Beladiri tahap awal hingga Kaisar Beladiri sempurna. Jika kekuatan ini dibawa ke dunia abadi, itu akan cukup untuk bersaing dengan klan Dao Surgawi, meskipun masih ada kesenjangan jumlah. Ningki duduk di kursi utama, sementara Wang Chow dan dua lainnya duduk di sampingnya. Pemimpin pasukan kelas dua lainnya juga diberikan kursi. Tatapan semua orang menyapu yang mulia pemurni jiwa. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya kultifator transformasi kuno di Hutan Belantara Besar. Dua penggarap transformasi kuno lainnya telah melarikan diri bersama sekte mereka. Berikutnya adalah Wang Chow. Karena Wang Chow sangat terkenal di dinasti Saint Virtue, banyak Kaisar Beladiri yang hadir telah melihatnya dari jauh. Banyak dari mereka bahkan pernah mengikuti Wang Chow ke sini sebelumnya. Jadi ketika mereka melihat Wang Chow hadir, mereka terkejut. Yang mulia pemurni jiwa, Markis Keberanian Ilahi, dan Adipati Inggris. Sepertinya Raja Alam Liar Agung memang pantas menyandang namanya. Rumor tersebut seharusnya benar. Dia memiliki kekuatan bertarung layaknya seorang kultifator Dao Query. Kalau begitu, Hutan Belantara Besar akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Tapi aku bertanya-tanya apakah nafsu makan Great Wilderness King besar. Jika terlalu besar, aku khawatir. Semua orang saling memandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Hari ini, aku memanggil kalian semua ke sini karena ada satu hal yang ingin kukatakan. Ningki memandang semua orang dan berkata perlahan. 3172 Ningki tidak marah karena diganggu, karena dia sudah siap. Dia melihat keluar pintu dengan tenang. Wang Chow dan Duke Inggris saling memandang, mata mereka menunjukkan sedikit keseriusan. Sebaliknya, Yang Mulia Jiwa halus menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia berada di alam transformasi kuno, dia masih jauh dari tahap awal alam permintaan Dao. Ada kesenjangan yang sangat besar, apalagi para penggarap Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah. Ada empat kultifator klan Banteng Surgawi yang memimpin jalan keluar. Siapa di antara mereka yang tidak lebih kuat dari Seng De? Di belakang mereka berempat, ada lebih dari selusin sosok, semuanya berada di tahap awal Dao Kue Rai Ing Rilem. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, belum lagi dinasti Set Germain, bahkan seluruh ras manusia bisa dimusnahkan ratusan kali tanpa cedera apapun. Belum lagi perlombaan Banteng Surgawi memiliki lebih dari selusin penggarap alam Dao Kue Rai Ing tingkat menengah. Mereka yang datang hari ini bahkan tidak berjumlah setengahnya. Inilah kekuatan balapan besar ke-17 di papan peringkat 100 balapan. Keempat sosok itu memimpin selusin orang yang tersisa masuk. Mereka berdiri di pintu masuk aula, tatapan mereka semua tertuju pada ningki. Selusin pembudidaya alam pertanyaan Dao tahap awal ras Banteng Surgawi semuanya memiliki permusuhan dan kemarahan yang tidak biasa di mata mereka. Empat pemain yang memimpin sedikit lebih baik. Mereka memandang ningki dengan tenang. Ekspresi mereka tidak marah atau membunuh. Namun, selusin sosok hanya berdiri diam, menyebabkan orang-orang di aula hampir tidak bisa bernafas. Jejak ketakutan perlahan-lahan muncul di mata para pemimpin sekte besar. Beberapa waktu yang lalu, banyak anggota ras Banteng Surgawi datang ke hutan belantara besar. Kukira mereka mengincar harta karun yang akan segera muncul di hutan belantara besar. Siapa sangka? Aura selusin orang ini semuanya lebih kuat dari yang mulia jiwa halus dan yang lainnya. Mungkinkah mereka semua berada di alam permintaan Dao? Set. Berbagai pemimpin sekte terus berpikir, namun masih tidak dapat memahami mengapa akan ada lebih dari selusin pembudidaya ras Banteng Surgawi yang menakutkan di sini. Kamu adalah ratu hutan belantara agung dari dinasti kebajikan suci. Di antara empat kultifator Dao seking rilem tingkat menengah yang memimpin, salah satu dari mereka terlihat agak ganas. Dia memiliki sepasang tanduk putih seperti batu giok di kepalanya yang mengarah ke depan seperti pisau. Pada saat itu, dia sedang melihat ke arah Ningki, dan tanduknya diarahkan ke Ningki. Seolah-olah dia sedang memegang pedang, dengan sedikit ketajaman. Itu benar. Ningki mengangguk ringan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini dari perlombaan Banteng Surgawi. Apakah kamu berpura-pura bodoh? Anda tidak hanya berkomplot dengan makhluk spiritual Anda untuk membunuh Longsiduo, tetapi Anda juga membantai semua tim yang dikirim klan saya ke dinasti Seinde untuk berpartisipasi dalam turnamen kebanggaan surga ras ilahi. Anda harus tahu bahwa klan Banteng Surgawi saya tidak akan membiarkan ini berlalu, bukan? Pihak lain berkata sambil tersenyum tipis. Apa? The Great Wilderness King benar-benar membunuh ras pencarian Dao dari ras Banteng Surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah para pemimpin sekte besar menjadi pucat. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya, lalu melihat lusinan Banteng Langit di depan mereka, dan secara bertahap merasakan sedikit keputus asaan di hati mereka. Pemurni jiwa Daoi setelah mendengar hal ini sebelum mereka. Meski ekspresinya tidak sedap dipandang, dia tidak merasa putus asa. Sebaliknya, dia memandang Ningki. Saya tahu suku Banteng Surgawi Anda tidak akan menyerah. Bukankah banyak pembudidaya suku Banteng Surgawi muncul di hutan belantara besar baru-baru ini? Itu seharusnya dikirim oleh Anda, bukan? Ningki tersenyum tipis. Itu benar, total 5.000 penggarap suku Banteng Surgawi mengikuti kami ke sini. Awalnya kami berencana untuk menyerang kemana-mana dan membantai hutan belantara besar Anda sebagai pengorbanan kepada penggarap pelan kami. Namun, kami kebetulan tahu bahwa Anda akan memanggil para pemimpin suku sekte-sekte besar di Great Wilderness. Kalau begitu, itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan berlarian. Adapun sekte di belakang Anda, para pembudidaya suku Banteng Surgawi saya secara alami akan mengunjungi mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, hutan belantara besar akan menjadi tandus. Pihak lain sepertinya membicarakan hal yang sangat biasa, tetapi kenyataannya, ada hampir 100 sekte di hutan belantara besar dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka membantai mereka, darah yang mengalir mungkin akan menyatu menjadi sungai. Untuk membalaskan dendam puluhan penggarap suku Banteng Surgawi, mereka harus membayar dengan nyawa para penggarap manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mengenakan biaya. Setelah semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak hanya ada ketakutan di mata banyak makhluk kaisar, ada juga sedikit kecemasan. Kemungkinan besar sekte mereka diserang oleh para penggarap suku Banteng Surgawi. Jadi begitulah adanya. Tidak heran jika para penggarap suku Banteng Surgawi tersebar di semua tempat. Mereka sebenarnya berencana untuk membantai hutan belantara besar. Lin Zuyu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tiba-tiba memancarkan sedikit penyesalan. Jika dia mengetahui niat pihak lain, dia akan bisa mempersiapkannya lebih awal. Benar, Saint Virtue juga mengirim kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah. Pihak lain berbicara lagi. Ketika dia selesai berbicara, dia terkekeh dan melihat ekspresi semua orang. Melihat ekspresi Wang Chow dan Duke of England berubah, dia menganggup puas. Tidak baik, suku Banteng Surgawi menyerang dari kedua sisi. Wang Chow sedikit terkejut. Sejak awal, ketika mereka mengetahui bahwa para penggarap suku Banteng Surgawi telah muncul di hutan belantara besar, semua orang berpikir bahwa mereka sedang bersiap untuk membalas dendam pada Ningki. Sampai saat ini, ketika mereka melihat lusinan kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem, mereka bahkan lebih yakin akan hal ini. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa para penggarap suku Banteng Surgawi juga tidak berniat melepaskan dinasti Kebajikan Suci. Pemimpin Suci Kebajikan Suci pasti tidak akan mampu menghentikan kultifator alam permintaan Dao tingkat menengah. Begitu dia meninggal, para penggarap Dao Kue Rai Ing Rilem tahap tengah akan mampu membantai semua kehidupan di dinasti Kebajikan Suci dalam sehari. Saat itu, sudah terlambat bagi ketiga suku Suci untuk campur tangan. Sial! Jika saya mengetahui hal ini, saya akan membiarkan saudara Ning pergi ke ibu kota dan bergabung dengan pemimpin Suci. Maka situasinya tidak akan terlalu berbahaya. Wang Chow berpikir sendiri. Kilin api yang menghadapi lima kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah dan empat kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah tidak jauh berbeda. Sekalipun tidak bisa menang, ia bisa bertahan untuk sementara waktu. Pihak lain jelas telah memikirkan hal ini juga. Oleh karena itu, mereka tidak membocorkan informasi apapun bahkan menciptakan ilusi. Ini untuk membuat Ningki tetap berada di hutan belantara besar. Namun, hanya ada pemimpin Suci kebajikan Suci di ibu kota. Bagaimana dia bisa menghentikan kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah? Anda memiliki empat penggarap Rilem Dao Kue Rai Ing tahap tengah dan satu lagi. Itu berarti bahwa suku Banteng Surgawi benar-benar mengirimkan lima penggarap Rilem Dao Kue Rai Ing tahap tengah dan puluhan penggarap Rilem Dao Kue Rai tahap awal untuk membalas dendam pada satu penggarap Rilem Dao Kue Rai Ing tahap awal. Saudara Wang, berapa banyak kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah yang ada di suku Banteng Surgawi? Ningki tersenyum dan bertanya pada Wang Chow. Totalnya 13. Wang Chow memandang sekelompok anggota suku Banteng Surgawi dan bertanya dengan ekspresi jelek. Sungguh langkah yang besar. Ningki tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum sekarang. Sepertinya tebakan kami benar. Makhluk spiritualmu juga berada di alam Dao Kue Rai Ing tahap tengah, kan? Meskipun kami berempat harus berusaha keras, itu sudah cukup untuk menghancurkan dinasti kebajikan suci. Ketika para pemimpin sekte melihat pemandangan ini, mereka bergidik ketakutan. Mereka mengira mereka akan mati terbakar oleh lautan api, tetapi mereka menyadari bahwa lingkungan sekitar terasa hangat. Nyala api yang menyala tidak menimbulkan bahaya apapun bagi mereka. Sebaliknya, empat alam pencarian Dao Tahap menengah dan selusin pembudidaya alam pencarian Dao Tahap awal dibakar. Para pembudidaya pacuan sapi tanpa sadar mundur keluar aula. Mereka memandang Fire Kilin dengan mata serius. Ningki mengungkapkan senyuman tenang. Sebelumnya, Ningki sudah bertanya pada Kilin api apakah dia bisa mengalahkan Jin Wu Sige dengan kekuatannya. Jawaban Fire Kilin sederhana saja. Roh dari alam mistik bukanlah binatang iblis biasa, juga bukan makhluk hidup biasa. Meskipun banyak roh dari alam mistik yang diklasifikasikan sebagai setan, pada kenyataannya, roh dari alam mistik dilahirkan dengan langit sebagai ibu mereka dan bumi sebagai ayah mereka. Kekuatan mereka jauh melebihi level yang sama. Sama seperti monyet saat itu. Begitu dia mencapai Dao, bahkan mereka yang jauh lebih tua darinya tidak dapat menahan pukulan dari tongkatnya. Setelah itu, Ningki bertanya pada Jin Wu Sige berapa peluang dia menang melawan kultifator alam pencarian Dao tingkat menengah dari ras banteng surgawi dengan kekuatannya. Jawaban Jin Wu Sige sangat rendah hati, namun dari nada-nada meremehkannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan dua atau tiga kultifator alam pencarian Dao tingkat menengah dari ras banteng surgawi. Dengan cara ini, Ningki sudah bisa memperkirakan kekuatan kilin api di alam mistik Sen Luo. Mengapa aura makhluk roh ini begitu kuat? Ini bukan alam pencarian Dao tingkat menengah biasa. Terus, ada empat dari kita. Tidak bisakah kita menekannya bersama-sama? Mengapa kita tidak menunggu Mao Zedong selesai dan bertemu dengan kita? Lalu kita bisa menekan binatang buas ini? Mereka berempat saling bertukar pandang. Mereka dapat merasakan bahwa aura kilin api jauh lebih kuat daripada aura orang lain di alam pencarian Dao tahap menengah, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh. Bagi para kultifator, adalah naluri untuk menghargai hidup mereka. Bagaimanapun, mereka telah berkultifasi begitu lama untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko kehilangan nyawanya. Ini. Ketika keberadaan alam kaisar di aula melihat api kilin, mereka secara tidak sadar membandingkan aura kedua sisi. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura kilin api jauh lebih kuat daripada beberapa makhluk ras banteng langit tingkat menengah di alam permintaan Dao. Mereka terkejut dan gembira. Sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa Ningki bisa menjadi raja hutan belantara agung karena dia memiliki makhluk spiritual alam Dao Kue Raiying tahap awal. Tetapi hari ini, mereka tahu bahwa binatang spiritual ini tidak berada pada tahap awal Dao Kue Raiying rilem. Itu jelas berada di alam Dao Kue Raiying tahap tengah. Jadi begitu. Secercah kesadaran melintas di mata guru spiritual jiwa halus. Sebelumnya, ketika dia melihat fire kilin, tidak ada perbandingan level yang sama. Dia hanya bisa melihat bahwa aura kilin api sedikit lebih kuat daripada aura dewa suci kebajikan suci. Tapi sekarang, membandingkannya dengan empat kultifator tingkat menengah Dao Kue Raiying rilem, dia menyadari bahwa kilin api tidak hanya sedikit lebih kuat dari Holy Lord Saint Virtue. Itu jauh lebih kuat. Bukankah kamu datang untuk membunuhku dan membalaskan dendam Long Siduo? Anda bisa menyerang sekarang. Ningki terkekeh. Jangan terlalu sombong. Kami tidak terburu-buru. Kami akan menunggu satu hari. Saat dinasti Set Germain dihancurkan, kami akan menekanmu, sang makhluk roh. Pihak lain tidak terprovokasi oleh Ningki. Tunggu sehari. Saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lama. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat dia selesai berbicara, dia melihat matahari turun dari langit. Ketika keempat penanam Dao Kue Raiying dari Ras Banteng Surgawi melihat matahari, ini ekspresi mereka berubah. Mereka saling memandang dengan kaget dan ragu. Perlombaan gagak emas. Mereka berempat kaget. Mengapa perlombaan gagak emas tiba-tiba datang ke sini? Mungkinkah mereka telah menerima berita itu sejak lama dan berencana mengganggu balas dendam Ras Banteng Surgawi? Dengan sangat cepat, cahaya yang menyilaukan memudar dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah gagak emas Sige. Di tangan Golden Crow Sige ada seorang kultifator Ras Banteng Surgawi. Dia sepertinya terluka dan auranya sangat lemah. Pa! Golden Crow Sige melemparkan kultifator Heavenly Bull Rache ke tanah. Kemudian, dia melihat ke arah kilin api dan berkata dengan hormat, Santo. Api kilin sedikit mengangguk. Golden Crow Sige lalu memandang Ningki. Kamu menebak dengan benar. Memang ada seorang kultifator alam permintaan dao dari Ras Banteng Surgawi yang berencana untuk membantai dinasti kebajikan suci. Wang Chow, Adipati Inggris, Daoy Sol Raffin, dan pemimpin sekte Wastelen lainnya menatap Golden Crow Sige dengan mata lebar dan rahang kendur. Pakaian ini, aura ini, mungkinkah dia adalah Dewi Beladiri dari Istana Dewa Beladiri Ras Iblis? Mengapa Valkyrie dari Istana Dewa Beladiri ada di sini? Dia sepertinya mengenal Great Wilderness King. Tunggu, dia benar-benar memanggil makhluk spiritual Great Wilderness King sebagai seorang saint. Apa yang sedang terjadi? Pantas saja saudara Ning begitu percaya diri, jadi begitulah. Senyuman akhirnya muncul di wajah Wang Chow. Kultifator Daokuera Ying Rilem tingkat menengah yang dikirim oleh suku Banteng Surgawi untuk membantai dinasti kebajikan suci telah terluka para oleh Golden Wu Sige dan jatuh ke tanah tanpa reaksi apapun. Krisis dinasti Saint Virtue telah teratasi. Sekarang Golden Wu Sige telah bergabung dengan Great Wilderness, situasinya menjadi lebih mengerikan. Itu sama sekali tidak berbahaya. Andong. Empat penggarap Daokuera Ying Rilem tingkat menengah dari ras Banteng Surgawi menatap sosok di tanah, tercengang. Sepotong rasa tidak percaya muncul Dewa Beladiri klan monster membantu manusia. Dia bahkan melukai seorang penggarap alam pencarian Dao tingkat menengah dari balap Banteng Langit. Nona Sige, karena tebakanku benar, bagaimana dengan taruhan kita? Ningki melirik sosok di tanah, lalu tatapannya tertuju pada Wu Sige emas dan dia tersenyum. Bertaruh. Semua orang sedikit terkejut dan rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Taruhan macam apa yang akan dimiliki oleh Great Wilderness King dan Valkyrie dari Istana Dewa Beladiri? Selama turnamen jenius klan ilahi, ada aturan ketat yang melarang ras besar bertarung satu sama lain. Perkelahian kecil tidak termasuk. Saat Golden Wu Sige berbicara, dia melihat keempat kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem. Sebagai kultifator alam permintaan Dao dari ras Banteng Surgawi, apakah kamu tidak mengetahui aturan ini? Mereka berempat tidak tahu harus menjawab apa. Tentu saja mereka tahu aturan ini, tapi... Awalnya, mereka berencana untuk menghancurkan dinasti Seinde dengan cara yang menggelegar. Pada saat itu, bahkan jika tiga suku suci mengetahuinya, mereka akan menghukum mereka dengan ringan demi pemimpin suku Banteng Langit. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Dewi Seni Beladiri dari suku Iblis selama operasi mereka. Ini adalah posisi dalam ras Yao yang bertanggung jawab mengawasi seratus ras. Setiap Valkiri pasti merupakan anggota ras gagak emas, dan pasti akan menjadi elit di antara mereka yang memiliki tingkat budidaya yang sama. Tingkat budidaya yang sama di sini adalah perbandingan antara tiga ras suci. Tidak termasuk balapan di peringkat seratus ras, dapat dikatakan bahwa meskipun mereka berempat bekerja sama. Dia bahkan mungkin tidak memiliki peluang seratus persen untuk mengalahkan Valkiri. Dewi Seni Beladiri, ini terjadi karena dia. Jika dia tidak membunuh kultifator pencarian dao kita, kita tidak akan. 3.174 Apa? Musnahkan semua musuh? Sekelompok anggota perlombaan Banteng Surgawi bertanya sambil memandang Jin Wu Zige dengan tidak percaya. Bahkan jika mereka ingin melanggar perjanjian tidak tertulis antara ketiga klan suci, bukankah mereka gagal? Dewi Seni Beladiri, bahkan jika kamu berasal dari klan gagak emas, kamu tidak bisa membunuh kami begitu saja karena kamu ingin, bukan? Jika kami melakukan kesalahan, kami akan mengakuinya. Tapi sekarang, bukankah dinasti set, germain aman dan sehat? Bagaimana dengan ini, kami setuju untuk mundur, mengenai keluhan antara klan Banteng Surgawi saya dan anak ini, di dalam orang suci. Sebelum turnamen prodigi berakhir, kami tidak akan mengambil tindakan lagi. Taruhan tetaplah taruhan. Mungkin karena klan iblis kami tidak bergerak selama bertahun-tahun, klan Banteng Surgawi Anda telah melupakan prestise ketiga klan suci kami di alam mistik luo ilahi. Jin Wu Zige dengan dingin menatap ke arah pihak lain. Awalnya, dia melakukannya hanya karena taruhannya, tetapi sekarang, dia benar-benar ingin membunuh orang-orang dari perlombaan Banteng Surgawi ini. Di mata pihak lain, mencoba melanggar aturan yang ditetapkan oleh tiga klan suci hanyalah sebuah kesalahan kecil. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Ambil setengahnya, aku ambil setengahnya. Api Kilin tiba-tiba berbicara. Ekspresi Jin Wu Zige sedikit berubah. Dia menangkupkan tangannya ke arah kilin api dan berkata, Ya, Sein. Para penggarap rilem Daokueri dari ras Banteng Surgawi akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka memandang Fire Kilin dengan kaget. Makhluk roh macam apa ini? Bahkan ras Golden Crow sangat menghormatinya. Pada saat berikutnya, Fire Kilin dan Golden Crow Zige menyerang pada saat yang bersamaan. Keduanya berelemen api, namun api di tubuh kilin api jelas lebih kuat daripada milik gagak emas Zige. Dengan hentakan keempat kakinya, lautan api muncul di tanah, langsung membunuh selusin pembudidaya Daokueri Ying Rilem Sky Bull Rache tahap awal. Saat Golden Woo Zige melihat pemandangan ini, hatinya langsung bergetar. Jika itu dia, mustahil baginya untuk memusnahkan lebih dari 10 pembudidaya Daokueri Ying Rilem tahap awal dengan satu gerakan. Dari sini, terlihat bahwa Fire Kilin memang jauh lebih kuat darinya. Empat penggarap alam pencarian Dao Tahap menengah dari Klan Banteng Langit tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Saat api kilin menyerang, mereka sudah bersiap. Aura mengerikan meledak dari tubuh mereka dan mereka membubung ke langit. Mereka berencana untuk melarikan diri. Kilin api mengejarnya, dan gagak emas Zige sekali lagi berubah menjadi matahari. Kali ini, Ningki melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ketika gagak emas Zige melepaskan kekuatan matahari, tubuhnya langsung berubah dari bentuk manusia menjadi gagak emas berkaki tiga. Namun, dia dengan cepat diselimuti oleh kekuatan matahari dan ditutupi. Chang Yan Shi, dua pancaran cahaya menyilaukan mengejar empat makhluk ras banteng surgawi alam permintaan Dao tingkat menengah. Semua orang hanya bisa melihat beberapa bola cahaya ilahi menyala di cakrawala, sesekali mengeluarkan suara gemuruh. Pertarungan tersebut sepertinya berlangsung kurang dari sepuluh menit sebelum Golden Crow Zige dan Fire Kilin kembali ke kerumunan. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Ding! Selamat, Tuan Rumah! Nada notifikasi sistem berbunyi tiga kali berturut-turut. Beberapa ratus juta poin prestasi lainnya ditambahkan. Ini berarti bahwa empat pembudidaya Dao Kuera Ying Rilem tingkat menengah, gagak emas Zige membunuh satu, dan kilin api membunuh tiga. Valkyrie, sebagai anggota klan suci, kamu sangat tidak adil. Kamu akan menyebabkan kekacauan di antara ratusan ras di alam mistik Dewa Luo. Kultifator Dao Kuera Ying Rilem tingkat menengah yang tidak sadarkan diri di tanah akhirnya terbangun. Dia memandang gagak emas Zige dan kilin api dengan putus asa. Dia mencoba menggunakan kebenaran untuk mendapatkan gagak emas Zige untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu telah berkultifasi ke alam seperti itu. Apakah kamu masih belum mengetahui prinsip survival of the vites? Sepertinya Anda baru saja pergi ke ibu kota dinasti kebajikan suci sebagai tamu dan tidak berencana membantai seluruh dinasti kebajikan suci. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tanpa menunggu pihak lain menjawab, kilin api, yang terhubung secara mental dengannya, telah menelan kultifator Daokuera Ying Rilem yang terluka parah ke dalam perutnya, menggabungkannya ke dalam esensinya. Rambut semua orang berdiri tegak, bahkan jika orang yang meninggal adalah kultifator alam pertanyaan Dao dari balap banteng langit. Sebelum hari ini, para penggarap Daokuera Ying Rilem seperti dewa di mata semua orang. Tapi hari ini, mereka melihat lebih dari selusin kultifator Daokuera Ying Rilem jatuh dengan mata kepala mereka sendiri. Ini memberi orang perasaan bahwa para penggarap Rilem Daokuera Ying biasa saja. Mereka tahu ini hanyalah ilusi. Itu sepenuhnya karena kilin api dan gagak emas Zige terlalu kuat dan langsung menghancurkan pihak lain. Lima Daokuera Ying Rilem tahap menengah dan lebih dari selusin Daokuera Ying Rilem tahap awal. Kekuatan Sky Bull Rache setara dengan dipotong setengahnya. Mereka mungkin akan keluar dari dua puluh besar. Wang Chow menghela nafas dalam hatinya. Ekspresi Duke of England menjadi semakin serius. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata kepada Ningki, dengan Ras Banteng Langit. Jika pemimpin Ras Banteng Langit, petapa agung dari Ras Banteng Langit, datang sendiri, aku khawatir dinasti kebajikan suci tidak akan mampu melawan sama sekali. Semua orang, yang awalnya gembira, dibangunkan oleh kata-kata Duke of England. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka saat mereka saling memandang. Mustahil bagi petapa agung dari Ras Banteng Langit untuk tidak membalas dendam atas perseteruan hari ini. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Mungkinkah jika kita berlutut dan memohon belas kasihan, kerjikan suci kali ini. Ningki berkata dengan lemah. Duke of England mengangguk. Itu memang masuk akal, tapi mereka harus memikirkan caranya sekarang. Jika tidak, hal itu kemungkinan besar akan memicu perang Ras yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Sage Agung dari Balapan Banteng Langit sedang menerobos kemacetan dan tidak akan keluar dalam waktu singkat. Kami hanya bisa mengambil inisiatif dan memperluas keunggulan kami. Ningki berkata sambil tersenyum. Ekspresi Jin Wu Zige tiba-tiba berubah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat kilin api melirik ke arahnya. Jin Wu Zige segera menutup mulutnya. Meskipun ketiga klan suci telah mengumumkan serangkaian perjanjian untuk menyeimbangkan seratus ras guna menunjukkan keadilan, pada kenyataannya, alam mistik luo ilahi berada di bawah kendali tiga klan suci. Bahkan jika Ningki ingin melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian, Jin Wu Zige hanya bisa diam-diam menyetujuinya demi kilin api. Saudara Ning, apakah kamu berencana untuk wajah Wang Chow menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia merasa sangat berani, tetapi sekarang dia menyadari bahwa keberanian Ningki jauh lebih besar daripada miliknya. Itu benar, bagaimana kita tidak membalas budi ketika orang lain datang ke wilayah kita untuk membuat masalah. Semuanya di sini, siapa yang bersedia melakukan perjalanan ke balapan banteng langit bersamaku? Ningki tersenyum tipis. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Para pemimpin sekte besar saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Perlombaan banteng langit menduduki peringkat ke-17 dalam daftar seratus balapan. Sebelumnya, umat manusia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar seratus ras. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Saya bersedia melakukan perjalanan dengan saudara Ning dan melakukan yang terbaik. Wang Chow mengambil keputusan dan berkata, Kalau begitu aku juga akan melakukan perjalanan. Duke of England tersenyum. 3.175 Ketiga orang huatian kuno semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Ningki ke suku banteng surgawi. Banyak master sekte sepertinya memikirkan apa yang dikhawatirkan oleh pemurnian jiwa Daois. Mereka tahu bahwa mereka sekarang berada di kapal yang sama dengan Ningki, jadi mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti. M. Aku tidak akan pergi. Kaisar Kesempurnaan Agung tertawa, saya menderita penyakit yang tidak disebutkan namanya, jadi tidak nyaman bagi saya untuk bertarung. Masih ada kultifator suku banteng langit di hutan belantara besar, saya harus kembali ke sekte untuk melihatnya. Petik 2 Karena pimpinan fakultas binatang tidak mau pergi, aku tidak akan memaksamu. Ningki melirik pemimpin fakultas bis. Pimpinan fakultas binatang menghela nafas lega dan dengan cepat menangkupkan tangannya ke arah Ningki, Raja Hutan Belantara yang agung, saya permisi dulu. Dia membungku pada Golden Wu Zige dan yang lainnya sebelum berbalik untuk pergi. Tetapi jika rahasianya bocor, bukankah suku banteng surgawi akan bersiap? Suara Ningki terdengar lagi. Pimpinan fakultas binatang menjadi kaku dan dengan cepat berbalik, Raja Hutan Belantara yang agung, tolong jangan khawatir. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Saya hanya tahu bahwa hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia. Ningki terkekeh. Apa? Sebelum pimpinan fakultas binatang sempat bereaksi, Ningki telah berubah menjadi kera iblis kuno. Tubuh fisik Kaisar Rilemnya diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Kemudian dia membuka 9 gerbang tersembunyi batin dan kekuatannya meningkat 512 kali lipat. Pada saat ini, aura Ningki membuat semua makhluk Kaisar Rilem merasakan tekanan yang menakutkan. Keberadaan Kaisar semuanya merasakan tekanan yang mengerikan. Hanya satu pukulan. Hanya satu pukulan. Pimpinan fakultas binatang yang berada di alam Kaisar Kesempurnaan Agung dipukuli hingga babak belur. Bahkan jiwa spiritualnya hancur dan terkoyak oleh kekuatan mengerikan. Dia benar-benar menyembunyikan basis budidayanya. Golden Wuzige memandang Ningki dengan lebih takut dan serius. Baginya, Ningki tidak bisa hanya menjadi raja abadi. Bahkan di tiga klan suci, tidak ada dewa abadi yang bisa membunuh Kaisar Kesempurnaan Agung dengan satu pukulan. Bahkan pemimpin dari tiga klan suci, keberadaan alam Kesempurnaan Agung Daokueri, tidak memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan ketika mereka masih muda. Hanya ada satu penjelasan, Ningki telah menyembunyikan basis budidayanya. Sepertinya Great Wilderness King sangat kuat. Jenis budidaya apa yang dia miliki? Pemurni jiwa Daois memandangi tubuh kera mengerikan Ningki dan samar-samar merasakan kekuatan yang bisa mengancamnya. Setelah kepala Bishol meninggal, semua pemimpin sekte Great Desolate memandang Ningki dengan ketakutan. Para pemimpin sekte yang setuju untuk mengikuti Ningki ke suku Banteng Surgawi menghela nafas lega. Mereka yang belum menjawab Ningki kini berjuang untuk menjadi orang pertama yang berbicara. Raja Desolate Agung, aku bersedia mengikutimu ke perlombaan Banteng Surgawi untuk bertarung. Ratu hutan belantara yang hebat. Setelah beberapa saat, selain murid-murid bis institution yang mati, semua orang menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Ningki. Ningki tersenyum. Kalau begitu semuanya, besiaplah untuk memusnahkan suku Banteng Surgawi di tanah air. Dari awal hingga akhir, Ningki tidak berniat membiarkan Kaisar Agung manapun pergi. Dia menggunakan nada bertanya untuk memancing salah satu dari mereka dan menggunakannya sebagai peringatan bagi yang lain. Ningki tidak menyangka orang-orang ini setia seperti murid kuil dewa perang, tapi selama mereka merasakan ancaman kematian, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Mereka dengan patuh mendengarkan perintah. Nona Zige, bagaimana denganmu? Ningki memandang emas Wu Zige. Ketua memintaku untuk mengikuti Sage. Namun, jika tidak ada alasan untuk menyerang, aku tidak akan menyerang dengan mudah. Golden Wu Zige ragu-ragu dan berkata, ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lebih percaya diri dengan perjalanan mereka ke suku Banteng Langit. Tidak peduli apapun, dengan Valkiri dari Ras Iblis yang mengikuti mereka, bahkan seorang kultifator Daokuerayin rilem tahap akhir harus memberi mereka perhatian. Bagaimanapun, Valkiri mewakili Battle God Hall, sedangkan Battle God adalah Battle God. Ola Dewa Perang mewakili otoritas tertinggi dari Ras Iblis. Tidak akan mempersulit Nona Zige. Bagaimanapun, ini adalah antara saya dan balapan Banteng Surgawi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Selama Golden Wu Zige pergi ke perlombaan Banteng Surgawi, itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, para penggarap Ras Banteng Surgawi di hutan Belantara Besar pada dasarnya telah musnah. Bahkan jika beberapa melarikan diri, mereka dikejar oleh para penggarap Sekte Besar. Tidak mungkin lagi bagi mereka untuk melarikan diri kembali ke perlombaan Banteng Surgawi dari hutan Belantara Besar. Awalnya, beberapa kaisar tidak puas dengan Ningki. Namun, ketika mereka kembali ke Sekte mereka dan melihat adegan tragis Sekte mereka dibantai oleh para penggarap balap Banteng Surgawi, kemarahan melonjak dalam hati mereka. Beberapa dari mereka tidak sabar untuk pergi ke perlombaan Banteng Surgawi bersama Ningki. Jika lingkup pengaruh Ras Manusia berada di bagian paling selatan dari alam mistik Dewa Luo, maka lingkup pengaruh Ras Banteng Surgawi berada di bagian paling utara dari alam mistik Dewa Luo. Jarak keduanya sangat jauh. Pembudidaya biasa tidak memiliki kualifikasi atau tidak mampu mengambil formasi teleportasi. Bagi perlombaan Banteng Surgawi, mereka harus melewati kekuatan dari beberapa ras dan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk mencapainya dengan aman. Saudara Ning, setelah melintasi Pegunungan Sungai Star, itu adalah wilayah pengaruh perlombaan Banteng Surgawi. Wang Chow berdiri di samping Ningki dan menunjuk ke Pegunungan Megah di depan mereka. Yang mulia pemurnian jiwa, Adipati Inggris, dan puluhan Master Sekte berdiri di belakang Ningki. Ketika kilin api sedang tidur di tungku piltuan tertinggi, Jin Wu Zige tidak muncul. Dia berkultivasi dalam pengasingan di kabin. Dengan kecepatan perahu perimu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi Pegunungan ini? Ningki bertanya. Ini akan memakan waktu sekitar 10 hari. Pegunungan Star River sangat luas. Ini akan memakan waktu 7 atau 8 hari dengan kecepatan tercepat. Kata Wang Chow. Sepertinya ini adalah penghalang alami. Tidak ada formasi teleportasi yang dapat mengarah ke perlombaan Banteng Surgawi. Jika kita ingin menyerang dari arah ini, kita harus melintasi Pegunungan Sungai Star ini. Jika mereka memasang mata-mata, mereka akan melakukannya. Segera mengetahuinya dan punya cukup waktu untuk bersiap. Ningki mengangguk sambil berpikir. Raja Hutan Belantara Agung, saat kita melintasi Pegunungan Sungai Star, suku pertama yang kita temui adalah Suku Lonceng Kuning. Raja Hutan Belantara Agung, apakah Anda ingat mereka? Dukai Inggris tersenyum. Bagaimana mungkin Ningki tidak ingat bahwa Dinasti Kebajikan Suci memberi kompensasi kepada Suku Lonceng Kuning dengan tambang batu Senluo karena dia Ayo pergi. Ningki tersenyum, Ayo pergi ke Suku Lonceng Kuning dulu. Begitu suaranya turun, semua orang tiba-tiba merasakan kegelapan di atas kepala mereka. Melihat ke atas, mereka melihat perahu peri yang tujuh atau delapan kali lebih besar dari perahu peri tempat mereka berdiri. Itu digantung seratus kaki di atas mereka, menghalangi sinar matahari. Perbedaan antara perahu abadi Wang Chow dan perahu abadi pihak lain seperti perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. 3176 Itu adalah seorang pria muda yang berkulit putih, cantik. Yah, dia hanya bisa digambarkan cantik. Dia memiliki mata biru tua dan batang hidung mancung. Dia terlihat tidak berbeda dari manusia, tapi auranya sedikit lebih jahat. Namun telinganya panjang dan tajam. Ningki segera mengenalinya. Dia bukan manusia, tapi seorang kultifator asing. Budidayanya berada di sekitar Kaisar Rilem tahap awal. Pemuda itu melihat sekeliling dan tersenyum pada Daoysoul Raven, Wang Chow, dan Duque of England. Hanya ada tiga aura di kapal itu. Mereka adalah para penggarap transformasi kuno. Adapun Ningki, dia telah diabaikan sebagai junior. Seorang pembudidaya peridara. Ekspresi Wang Chow sedikit berubah, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Blood Elf adalah salah satu dari sedikit ras asing yang terlihat paling mirip dengan manusia. Namun, tidak seperti manusia, Blood Elf berada di peringkat ke-27. Mereka juga memiliki kultifator Dao Kue Raiing tahap akhir, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih lemah daripada suku Banteng Langit. Saya Karten, bagaimana saya harus memanggil kalian bertiga? Pemuda itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia hanya seorang kaisar, tetapi dia memperlakukan Wang Chow, Dao Sol Ravin, dan Duque of England seperti rekan-rekannya. Bisa dibayangkan betapa rendahnya status umat manusia di alam mistik Senluo. Wang Chow dan yang lainnya memandang Ningki. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Wang Chow berkata, kami adalah kultifator keliling. Kami hanya lewat saja. Apakah Anda akan pergi ke suku Banteng Langit untuk berpartisipasi dalam pertempuran ajaib Ras Suci? Ekspresi Karten berubah dingin saat melihat Wang Chow bahkan tidak mau mengungkapkan namanya. Dia menganggup dengan senyum palsu. Kamu menebak dengan benar. Kami sedang bersiap untuk pergi ke suku Yelobel untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban Ras Suci. Kupikir kamu juga akan pergi, tapi melihat rentang hidupmu, kamu pasti berusia lebih dari 10 ribu tahun. Benar. Ketika para pemimpin sekte utama Great Wilderness mendengar sarkasme dalam kata-kata Karten, ekspresi mereka menjadi dingin. Lelucon macam apa ini? Ada dua kultifator Daoku Eraying Rilem tingkat menengah di perahu abadi mereka. Bahkan jika pihak lain adalah peridara, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki pemimpin Daoku Eraying Rilem tingkat menengah. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki kultifator Daoku Eraying tahap awal. Lagi pula, Karten bilang dia akan pergi ke suku Yelobel. Tim mereka tidak terlalu dihargai di antara para Blood Elf. Karten, aku sudah bilang padamu untuk menanyakan arah. Apakah kamu mengerti? Suara yang jelas dan merdu datang dari perahu surgawi di atas mingki dan yang lainnya. Mereka melihat sesosok tubuh berwarna hitam berdiri di tepi perahu. Mereka hanya sekedar kultifator dari ras manusia. Mereka bukanlah orang-orang jenius yang berpartisipasi dalam anak-anak surga yang dibanggakan oleh ras suci, jadi mereka mungkin tidak tahu ke mana harus pergi. Karten menjawab, kalau begitu cepat kembali, waktunya tidak banyak lagi. Jangan terlambat. Baiklah. Karbotom mengangguk. Kemudian, dia memandang Wang Chow dan yang lainnya dan tertawa dengan nada menghina. Kemudian, dia melompat dan terbang kembali ke perahu abadinya. Ledakan. Suara keras tiba-tiba muncul dari perahu abadi. Kemudian, gelombang panas menyerang semua orang, menyebabkan perahu abadi yang dinaiki ningki dan yang lainnya bergetar hebat. Ketika mereka melihat ke atas lagi, perahu abadi klan peridara telah terbang tanpa jejak. Peridara ini benar-benar biadab. Lin Zuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Banyak kaisar bela diri juga mengutuk Lin Zuyu. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju suku Yellow Bell. Ningki akhirnya mengerti mengapa pegunungan ini disebut pegunungan galaksi. Melihat ke bawah dari langit, dia dapat melihat cahaya putih terus-menerus berkedip di pegunungan seperti bintang di alam semesta. Saudara Wang, lampu putih apa ini? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sejenis batu. Namun, tidak ada gunanya bagi para penggarap. Banyak manusia yang datang ke pegunungan galaksi dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggali batu-batu ini. Mereka bisa menjualnya atau menggunakannya sebagai hiasan. Kata Wang Chow. Melihat ini, Ningki mengamati batu itu dengan rasa ingin tahu dengan kehendak ilahi. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa batu-batu tersebut tidak jauh berbeda dengan berlian yang ada di bumi. Saat ini, sistem tiba-tiba mengirimkan pemberitahuan. Menemukan batu jiwa bintang. Batu jiwa bintang. Jika itu adalah batu yang tidak berguna, mengapa sistem secara khusus mengingatkannya? Mata Ningki bergerak sedikit. Sistem, apa itu batu jiwa bintang? Mencari informasi akan membutuhkan pengurangan 10 ribu kristal pembunuh naga. Kurangi itu. Itu hanyalah kristal pembunuh naga. Ningki punya begitu banyak sehingga dia tidak bisa menggunakan semuanya. Selain tempat pelatihan budidaya terbaik, Ningki tidak tahu apa lagi yang bisa dia beli dengan kristal pembunuh naga. Batu jiwa bintang. Jiwa yang tersisa tertinggal setelah bintang jatuh. Ini adalah benda unik di alam Shen Luo dan memiliki efek ajaib pada kultifator langkah keempat. Sistem menjawab. Efek ajaib pada kultifator langkah keempat. Ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah serius. Dia belum pernah melihat seorang kultifator langkah keempat sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Jiang Tian Su dan Kaisar Ilahi Bei Suan ada di alam ini. Sesuatu yang dapat memberikan efek ajaib pada kultifator langkah keempat pasti akan sangat berharga. Namun, ia muncul begitu saja di pegunungan. Wang Cao menyebutnya tidak berguna. Mungkinkah karena tidak ada kultifator langkah keempat di alam mistik Shen Luo, mereka tidak menemukan kegunaan batu jiwa bintang ini. Tidak peduli apapun, batu jiwa bintang ini adalah milikku. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Ketika Ningki meminta Wang Cao dan yang lainnya untuk membantunya mengumpulkan batu jiwa bintang ini, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak tahu mengapa Ningki menginginkan batu-batu tak berguna ini. Wang Cao bertanya dengan santai, tetapi jawaban yang didapatnya adalah Wang Muting menyukai benda-benda berkilau ini. Saudara Ning sangat berbakti. Wang Cao menghela nafas dalam hatinya. Jejak kecurigaan yang tak terlihat melintas di mata guru spiritual pemurni jiwa. Ketika dia membantu mengumpulkan batu jiwa bintang, dia telah menyelidiki bagian dalam dan luarnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Itu hanyalah batu biasa yang tampak transparan dan indah. Cepat, lihat, apa yang dilakukan manusia-manusia itu. Mengapa mereka mengumpulkan pecahan batu ini? Saya sudah lama mendengar bahwa umat manusia melampaui peringkat seratus suku. Sekarang setelah saya melihatnya, reputasinya benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hei, apakah kalian akan meletakkan batu-batu ini di gua tempat tinggal untuk dikagumi? Karena pengumpulan batu jiwa bintang, kecepatan semua orang melambat. Dari waktu ke waktu, perahu surgawi dari ras asing terbang di atas kepala mereka. Mereka berhenti dengan rasa ingin tahu dan melihatnya sebentar sebelum tertawa mengejek. Kakak tertua, orang-orang ini memalukan bagi umat manusia. Ketika perahu surgawi yang besar menyadari situasinya, semua manusia pembudidaya yang berdiri di perahu surgawi memandang Ningki dan yang lainnya dengan marah. Mereka dipimpin oleh seorang manusia muda kultifator yang memancarkan aura kaisar kesempurnaan agung. Alisnya berkerut semakin dalam saat para pembudidaya asing terus mengejeknya. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia terbang ke langit dan muncul di depan Ningki. Apa yang sedang kalian lakukan? 3177 Batu jiwa bintang adalah sebuah benda yang memiliki efek ajaib pada para penggarap langkah keempat. Ningki tidak tahu berapa nilai batu jiwa bintang seukuran bukit ini di dunia Senluo, tapi dia yakin batu itu tak ternilai harganya. Namun, pihak lain ingin merusaknya. Bagaimana dia bisa mentoleransi ini? Ningki tidak menggunakan seni misterius 89 untuk berubah menjadi tubuh kera iblis kuno, namun kekuatannya masih menakutkan. Bang! Tinju Ningki bertabrakan dengan tinju pemuda itu, menyebabkan suara ledakan yang teradam. Setelah itu, lengan pemuda itu benar-benar patah, dan kekuatan tabrakan yang sangat besar membuat dia terlempar sebelum dia menabrak kapal abadi dengan keras. Kakak tertua. Ketika manusia diperahu peri melihat pemuda itu terlempar karena pukulan Ningki, dia buru-buru berlari ke depan untuk memeriksa lukanya. Dia menghela nafas lega saat melihat hidupnya tidak dalam bahaya. Ningki tidak berniat membunuhnya. Jika dia berubah menjadi tubuh kera iblis kuno, pukulan itu akan membunuh pemuda itu. Setelah menyingkirkan batu jiwa bintang, Ningki melihat sekeliling dan melihat bahwa semua batu jiwa bintang di area tersebut telah dikumpulkan. Wangcao dan yang lainnya juga menyerahkan batu jiwa bintang kepada Ningki. Setidaknya ada seratus ton batu jiwa bintang tergeletak di tas spasial Ningki. Manusia itu agak aneh. Dia hanyalah raja abadi kesempurnaan agung, tapi dia berhasil melukai kaisar kesempurnaan agung hanya dengan satu pukulan. Para pembudidaya asing diperahu abadi melirik Ningki dengan rasa ingin tahu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh tubuh Ningki, seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana Ningki berhasil mengalahkan kaisar tahap kesempurnaan dalam satu gerakan. Saat ini, beberapa ras asing pun mengakui asal-muasal pemuda tersebut. Itu perahu peri dari Sekte Suantai, salah satu dari lima Sekte utama umat manusia, kan? Ku dengar Sekte Suantai juga mengirimkan tim ke suku Yellowbell, tapi aku menerima kabar bahwa suku peri darah juga mengirimkan atim. Mereka pasti akan maju kali ini. Itu belum tentu benar, meskipun suku Blood Elf berada di peringkat ke-27 dalam peringkat 100 ras, suku Ithiosaurus milikku juga tidak lemah. Kultifator yang berbicara tampak seperti manusia ikan yang berdiri. Ada insang di kedua sisi pipinya, dan ketika dia berbicara, gas putih akan keluar. Lupakan saja. Meskipun klan naga ikanmu berada di peringkat ke-29, sudah berapa generasi sejak kamu menghasilkan keajaiban surga yang sedikit di atas rata-rata. Saya khawatir Anda semua sudah lupa bagaimana rasanya memasuki tiga tanah suci. Apa? Seberapa bagus kah Flash Rache? Apakah Anda ingin mengadakan kompetisi sekarang? Kalian berdua, jangan biarkan orang-orang di bawah menertawakan kalian. Jika akan ada kompetisi, itu harusnya kompetisi antar para jenius. Jika bukan karena ras seno dari alam transformasi kuno yang bertindak sebagai mediator, kedua belah pihak mungkin akan bertarung. Kakak tertua, apakah kamu baik-baik saja? Sekelompok orang mengepung pemuda yang baru saja dipukul oleh Ningki dengan ekspresi aneh. Setelah beristirahat sebentar, Lin Yuqing perlahan berdiri. Lengannya yang patah sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menatap Ningki dengan dingin, tapi ada sedikit ketakutan dan kebingungan di kedalaman matanya. Pihak lain jelas-jelas hanya seorang surgawi tinggi, tetapi pukulan sebelumnya telah membuatnya merasa seolah-olah dia benar-benar tidak mampu menahannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa perahu abadi itu berhenti? Tiba-tiba, sebuah suara bermartabat terdengar di belakang mereka. Semua orang berbalik dan buru-buru menangkupkan tangan mereka, menyapa Grand Elder. Tuan, orang itu melakukan sesuatu yang mempermalukan umat manusia. Saya ingin menghentikannya, tetapi saya dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Lin Yuqing menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu di matanya. Tetua agung dari Sekte Suantai, Lin Longhu, memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia sedikit terkejut saat melihat Wang Chow, adipati Inggris, dan pemurni jiwa disempurnakan. Apa yang dilakukan ketiga orang ini di sini? Lin Longhu mengerutkan kening dan kemudian bertanya pada Lin Yuqing, apakah salah satu dari mereka yang melukaimu? Eh, tidak. Lin Yuqing tertegun, lalu menunjuk ke arah Ningki. Itu dia. Dia, surgawi yang tinggi. Ekspresi Lin Longhu tiba-tiba berubah. Lin Yuqing adalah salah satu murid pribadinya dan juga yang termuda di antara mereka. Bakatnya sangat bagus, dan dia menaruh sebagian besar kepercayaannya pada Lin Yuqing untuk turnamen jenius ras suci. Tapi sekarang, Lin Yuqing memberitahunya bahwa dia dikalahkan oleh seorang surgawi tinggi. Saudara Ning, tidak ada lagi batu di sekitar sini. Dengan begitu banyak batu, kita seharusnya bisa membangun rumah, kan? Wang Chow memandang Ningki dengan ekspresi yang sedikit aneh. Hei hei, itu belum cukup. Aku berencana membangun kota, jadi aku harus merepotkan kalian. Ningki tersenyum. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Semua orang buru-buru menjawab. Kalau begitu ayo pergi, ada lampu berkelap-kelip di depan. Jelas ada banyak batu. Ningki tersenyum. Saat semua orang kembali ke perahu abadi dan hendak melanjutkan perjalanan mereka, Aura turun dari langit dan langsung mengunci perahu abadi di tempatnya. Kalahkan yang kecil dan yang besar akan keluar. Beberapa kultifator tahap awal Daos Eking Rilem berjalan keluar dari perahu imortal dan memandang Lin Longhu dengan sedikit antisipasi. Karena pertikaian antarumat manusia adalah yang terbaik untuk disaksikan. Eh, itu Lin Longhu. Wang Chow dan dua lainnya sedikit terkejut dan bertukar pandang. Aura itu berasal dari Lin Longhu. Pada saat ini, Lin Yuqing berdiri di sampingnya, menatap Ningki dengan marah. Para penggarap sekte suantai lainnya juga menatap Ningki dengan rasa permusuhan yang tidak terselubung. Keberanian Dewa Markis, Adipati Inggris, pemurnian jiwa yang sempurna. Suatu kebetulan bertemu kalian bertiga di sini. Lin Longhu berkata sambil tersenyum tipis. Salam, Senior Lin. Wang Chow tertawa datar. Pada saat ini, tatapan Lin Longhu tertuju pada Ningki. Muridku yang tidak berguna itu dikalahkan olehmu. Apakah kamu berbicara tentang dia? Ningki menunjuk ke arah Lin Yuqing. Anda. Ekspresi Lin Yuqing berubah seketika karena dia bisa merasakan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya mendarat padanya. Sayangnya, pemilik tatapan itu sebagian besar berasal dari ras asing yang tidak mampu disinggung oleh umat manusia. Ya, Lin Longhu mengangguk ringan. Seharusnya. Ningki tersenyum. Jika saya tidak salah, basis kultivasi Anda bahkan tidak berada di alam kaisar, kan? Hanya Dewa Abadi yang sempurna. Teknik apa yang kamu gunakan untuk mengalahkan Yuqing tadi? Lakukan lagi sekarang. Jika saya menyukainya, saya akan menerima Anda sebagai murid pribadi saya dan Anda akan mengikuti saya ke suku Yellowbell. Lin Longhu menatap Ningki dan berkata, perburuan liar secara terbuka. Wang Chow dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Sayangnya, Lin Longhu kali ini memilih target yang salah. Apakah kamu sakit? Ningki sedikit mengernyit. Jika tidak ada yang lain, kami akan berangkat. Apakah kamu ingin menyembunyikan auramu? Manusia ini benar-benar berani. Dia berani bersikap kasar kepada seorang kultivator pencari dao. Menarik. Mata ras asing berbinar dan menatap Ningki dengan penuh minat. Beraninya kamu. 3178. Ningki memandang Lin Longhu dengan acuh tak acuh. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membiarkan kilin api menelannya ketika dia mendengar teriakan dari jauh. Harta karun yang sangat besar telah muncul. Ledakan. Seolah-olah sebuah bom atom telah meledak. Beberapa gunung di dekatnya runtuh ke segala arah, meninggalkan kawah hitam pekat di tengahnya. Ekspresi Lin Longhu berubah. Dia mengabaikan Ningki dan terbang menuju kawah dengan perahu peri. Para pembudidaya ras asing lainnya juga bergegas mendekat, tampak kaget dan bersemangat. Hubungkan harta karun yang sangat besar. Mata Ningki berkedip. Setelah datang ke alam mistik Dewa Luo, dia telah bertemu banyak ahli alam pencarian Dao dan membunuh banyak penggarap alam pencarian Dao tingkat menengah dari perlombaan Banteng Langit, namun dia belum melihat harta karun apapun. Dari sini, orang dapat melihat bahwa bahkan di alam mistik Dewa Luo, harta karun yang sangat besar jarang ditemukan. Namun, Kaisar sudah bisa menggunakan artefak Dao tingkat tertinggi. Jika harta karun yang sangat langka-sangat langka, harta macam apa yang akan digunakan oleh para penggarap alam pencarian Dao? Apakah mereka akan merendahkan diri untuk menggunakan artefak Dao tingkat tertinggi? Atau apakah mereka akan meremehkan penggunaan harta karun? Saudara Ning, jika harta karun bawaan telah muncul, kamu harus mendapatkannya. Terlepas dari tiga klan suci dan sepuluh klan teratas, klan lainnya bahkan tidak memiliki harta karun yang sangat besar. Wang Chow berkata dengan sungguh-sungguh. Duke of England mengangguk. Itu benar. Jika Anda benar-benar memiliki harta karun yang sangat besar, Anda setidaknya akan sebanding dengan seorang kultifator alam pencarian Dao tahap awal. Dia berhenti. Tetapi pegunungan galaksi ini tidak memiliki legenda apapun. Mengapa harta karun yang sangat besar disembunyikan di sini? Jiwa sempurna yang dimurnikan memandang kekejauhan dengan antisipasi. Karena banyak ras asing yang bergegas, jadinya agak kacau. Setelah beberapa nafas, antisipasi di mata Perfected Soul Refinite memudar. Dia tahu bahwa dia hanya berada di alam transformasi kuno. Bahkan jika harta karun yang sangat besar benar-benar muncul, itu bukanlah gilirannya. Pada saat ini, Jin Wu Zige keluar dari kabin ke sisi Ningki dan melihat kekejauhan dengan cemberut. Itu bukan harta karun yang sangat besar. Jin Wu Zige tiba-tiba berkata. Semua orang sedikit terkejut dan memandang Jin Wu Zige. Itu hanya artefak Dao tingkat tertinggi. Jin Wu Zige menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke kabin. Melihat ini, semua orang yakin 90 persen. Jika tidak, dengan budidaya Daoku Eraying Rilem tahap tengah Golden Crow Zige, bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Tadi sempat terjadi keributan dan ada yang tidak tahu apa yang terjadi. Untuk beberapa alasan, dia berteriak bahwa harta karun yang sangat besar telah muncul. Itulah alasan mengapa semua orang terkejut. Kalau dipikir-pikir lagi, hal semacam ini sebenarnya cukup sering terjadi. Berbagai macam rumor tentang Conaten Numinous Trashers muncul di dunia setiap saat, namun pada akhirnya terbukti bahwa itu hanyalah rumor yang disebarkan oleh beberapa orang jahil. Mata Ningki berkedip-kedip, dan jejak kesadaran ilahi memasuki lautan kesadarannya. Labu kecil, apakah kamu merasakan aura yang mirip dengan milikmu? Apakah itu kelahiran harta karun Conate atau bukan? Yang terbaik adalah bertanya pada labu kecil. Ningki tidak terlalu mempercayai penilaian Golden Woo Zige. Tidak, eh, oh, ini hanya kelahiran artefak Dao. Fitur wajah labu kecil muncul di Celestial Slying God. Awalnya terlihat bingung, seperti baru bangun tidur. Kemudian, hal itu tampaknya menjadi kenyataan. Jelas sekali bahwa ia telah merasakan aura kelahiran instrumen Dao di dekatnya. Kalau begitu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah artefak Dao. Ningki sedikit mengangguk. Setelah jeda, Ningki mengukur labu kecil itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Momong-momong, ada harta karun Conate yang kuat dan lemah juga, kan? Tentu saja, aku adalah harta karun Conate yang terkuat. Labu kecil itu mengangguk. Yang terkuat. Mata Ningki berkedip, bagaimana cara membedakan yang kuat dan yang lemah? Apakah berdasarkan standar? Dari kelas satu sampai kelas sembilan, kelas pertama adalah yang terlemah dan kelas sembilan adalah yang terkuat. Labu kecil itu berkata dengan bangga, dulu di dunia abadi, tidak banyak orang yang lebih kuat dariku. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda adalah harta karun Conate yang terkuat. Ningki memandang labu kecil itu dengan curiga. Ah, baiklah, aku mau tidur. Labu kecil itu tersenyum canggung. Katakan saja padaku, aku tidak akan menertawakanmu. Kamu kelas berapa? Ningki tersenyum. Aku tak terkalahkan di dunia abadi. Bahkan jika ada beberapa yang lebih kuat dariku, kami belum pernah bertarung satu sama lain. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Kalau begitu, kamu kelas berapa? Bahkan platform teratai di bawah tata gata bukanlah tandinganku. Kamu tingkat berapa? Aku sudah bilang. Kamu tingkat berapa? Kelas tiga. Setelah mengatakan itu, labu kecil itu tampak marah. Tidak peduli bagaimana Ningki menanyakannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kelas tiga, kelas sembilan adalah yang terkuat. Kalau begitu, menurut kelas bawah, menengah atas, kamu lebih rendah. Ini di luar dugaan Ningki. Dia mengira bahwa labu pembunuh abadi akan menjadi harta karun conate kelas tujuh atau delapan. Dia tidak menyangka itu akan menjadi harta karun conate yang bermutu rendah. Siapa bilang aku lebih rendah? Pada puncaknya, saya bisa membunuh seorang kultifator Daokue Raiying yang sempurna. Labu kecil itu sepertinya merasa malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Harta karun conate Numinous kelas 4 itu dapat membunuh kultifator langkah keempat. Mata Ningki berbinar. Petik 2. Ya. Berapa lama lagi yang Anda perlukan untuk pulih ke puncak Anda? Apakah Anda memiliki kesempatan untuk maju ke harta karun conate Numinous kelas 4? Mata Ningki dipenuhi dengan antisipasi. Jika labu pembunuh abadi berhasil menembus kelas 4, bukankah ia akan mampu melawan Jiang Tianshu? Namun, ada perbedaan kekuatan di antara para kultifator langkah keempat. Jika Jiang Tianshu berkultifasi hingga puncak langkah keempat, bahkan harta karun conate kelas 4 tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Tidak lama lagi, biarkan aku tidur selama 7 atau 8 tahun, dan aku akan dapat pulih ke kondisi puncakku. Sedangkan untuk naik ke kelas 4, jika kamu bisa pergi ke dunia Senluo dan menjadi ahli harta karun, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membantu saya. Namun, menurut pendapat saya, tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi ahli harta karun yang besar. Hanya ada selusin ahli harta karun di dunia Senluo, dan masing-masing dari mereka memiliki status yang sangat tinggi. Tuan harta karun yang sangat besar. Kaisar Mistik Utara adalah seorang ahli harta karun pada saat itu. Kamu pernah berkata bahwa dialah yang menanammu? Ningki bertanya. Jika dia adalah seorang ahli harta karun, apakah aku hanya akan berada di kelas 3? Setidaknya di atas kelas 5. Labu kecil itu menghela nafas. Ningki mengangguk. Ningki tidak tahu pekerjaan seperti apa yang dimiliki seorang ahli harta karun, tapi dari apa yang dikatakan labu kecil itu, dia tahu bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat langka di dunia Senluo. Lagipula, itu adalah kemampuan seperti serangga untuk meningkatkan nilai harta karun Conate. Bahkan Kaisar Mistik Utara bukanlah seorang ahli harta karun, jadi kemungkinan dia menjadi salah satunya di masa depan seharusnya. Nol. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap labu kecil itu dapat pulih ke puncaknya sesegera mungkin dan membunuh seorang kultifator Daokueri yang sempurna. Itu pasti sudah cukup di alam dewa. Bahkan di alam Mistik Senluo, para kultifator Daokueri yang sempurna adalah yang terkuat. Jika saya tidur selama tujuh atau delapan tahun, itu berarti tujuh atau delapan miliar tahun. Apakah tidak ada cara untuk mempersingkat waktu ini? Ningki berkata tanpa daya. Jika Anda adalah seorang ahli harta karun, Anda dapat mempersingkatnya menjadi beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa dekade. 3179. Tidak sekarang, tapi tidak di masa depan. Jika saya menjadi guru harta karun spiritual di masa depan, Anda harus mengjilat saya. Ningki tersenyum. Labu kecil itu tersedak dan berteriak, bagaimana kamu bisa menjadi guru harta karun spiritual? Saya akan tidur. Kemudian, labu kecil itu berhenti bicara. Ningki merenung sejenak dan kesadaran ilahi kembali ke tubuhnya. Empat atau lima nafas telah berlalu di dunia luar. Wangcao dan yang lainnya melihat Ningki berdiri di tempat yang sama, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan menunggu dengan tenang. Karena ini bukan kelahiran harta karun spiritual primordial, ayo cepat. Ada banyak batu di pegunungan galaksi. Jika kita tidak cepat, tidak baik jika diambil. Ningki tersenyum. Beberapa garis hitam muncul di dahi semua orang. Raja hutan belantara agung, apakah kamu akan menggali semua batu tak berguna itu? Yang mulia pemurni jiwa tercengang. Mengapa tidak? Apakah saya melanggar aturan? Ningki bertanya. Tidak, tentu saja itu tidak melanggar aturan, guru spiritual pemurni jiwa buru-buru tersenyum malu, tapi dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ningki. Dia bisa saja mengambil beberapa batu tak berguna ini. Meskipun kelihatannya enak, mereka tidak bisa dimakan sebagai makanan. Jika dia menggali semua batu di pegunungan galaksi, namanya harus diubah di masa depan. Pegunungan galaksi sangat luas. Saya khawatir tidak dapat digali dalam waktu singkat. Wang Chow tersenyum. Mengapa kita tidak meninggalkan beberapa orang di sini untuk mengumpulkan batu-batu ini untuk saudara Ning sementara kita pergi ke klan Banteng Surgawi terlebih dahulu? Petapa Banteng Surgawi sedang mengasingkan diri untuk menerobos kemacetan. Siapa yang tahu kapan dia akan keluar? Karena mereka akan pergi ke klan Banteng Surgawi, mereka harus bergegas. Kata-kata saudara Wang sangat masuk akal. Ayo lakukan itu. Ningki mengangguk. Kemudian, kecuali Lin Zuyu, Master Sekte lainnya semuanya ditinggalkan di pegunungan galaksi oleh Ningki untuk mengumpulkan batu. Para Master Sekte tidak tahu apakah mereka harus bahagia atau menangis, tetapi setelah Ningki dan yang lainnya pergi, mereka merasa sedikit beruntung. Kali ini, mereka tidak percaya diri untuk mengikuti Ningki ke klan Banteng Surgawi. Sekarang pihak lain ingin mereka tetap tinggal di pegunungan Star River dan mengumpulkan beberapa batu tak berguna tanpa mengambil risiko apapun, ini bisa dianggap sebagai titik balik di saat tergelap mereka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, pedang terbang yang dibungkus dengan api yang berkobar tiba-tiba terbang keluar dari lubang yang dalam. Lin Longhu telah menunggu lama dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang itu. Lin Longhu, pedang terbang ini bukan milikmu. Beberapa penggarap ranah Dao seeking tahap awal lainnya menyerang. Dalam sekejap mata, mereka bertukar ratusan pukulan. Pada akhirnya, Lin Longhu keluar sebagai pemenang dan merebut pedang terbang itu. Namun, aura pedang terbang itu terus menurun. Segera, mereka menyadari bahwa itu hanyalah artefak Dao tingkat tertinggi. Bagaimana itu bisa menjadi harta karun yang sangat besar? Jadi, itu adalah artefak Dao kelas atas. Kalau begitu, kamu bisa memiliki pedang terbang ini. Seorang kultifator ranah Dao Kue Raiying tahap awal menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan pergi bersama murid-muridnya. Bagi para penggarap Dao Kue Raiying rilem, hanya Conate Numinous Treasures yang layak digunakan. Tanpa Conate Numinous Treasures, mereka tidak akan menggunakan harta Dao tingkat tertinggi. Bagaimanapun, harta karun Dao tidak menambah banyak kekuatan mereka. Kemampuan ilahi atau serangan telapak tangan apapun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak Dao biasa. Puff, kupikir itu benar-benar harta karun spiritual bawaan. Itu berita palsu lagi. Orang idiot mana yang baru saja berteriak? Ihtiosaurus bertanya sambil melihat sekeliling. Seorang raja abadi dengan wajah agak merah berbalik untuk pergi dengan tenang. Dialah yang baru saja berteriak. Saat artefak Dao tingkat tertinggi ini lahir, aura yang naik seketika terlalu mengejutkan. Dia berteriak tanpa sadar. Para kultifator ras asing yang berkumpul karena berita kelahiran harta karun spiritual bawaan juga pergi. Itu hanyalah artefak Dao tingkat tertinggi. Tidak perlu bertengkar dengan Lin Longhu karena hal itu. Dan mereka yang menginginkan artefak Dao tingkat tertinggi ini semuanya berada di alam kaisar kekaisaran. Beraninya mereka merebut makanan dari mulut harimau. Mereka hanya bisa melihatnya dengan iri sebelum berbalik untuk pergi. Ekspresi Lin Longhu tidak terlihat terlalu bagus. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan dengan santai melemparkan pedang terbang itu ke Lin Yu King. Artefak Dao ini untukmu. Terima kasih Tuan. Lin Yu King buru-buru mengucapkan terima kasih. Sedikit kegembiraan muncul di kedalaman matanya. Meskipun dia sudah memiliki tiga artefak Dao tingkat tertinggi, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta Dharma? Setiap tambahan harta Dharma dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yu King berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Dia buru-buru mendongak, tapi Ning Ki dan yang lainnya tidak terlihat. Anak itu berlari sangat cepat. Untung saja Biksu itu bisa lari, tapi kuilnya tidak bisa lari. Lin Longhu tersenyum ketika kilatan dingin melintas di matanya. Tujuh hari kemudian, Ning Ki dan yang lainnya akhirnya tiba di wilayah klan Banteng Surgawi. Wang Chow pernah ke suku Ye Lobel sebelumnya. Dia bertugas menyerahkan tambang batu Sen Luo, jadi dia mengetahui rutenya dan memimpin Ning Ki dan yang lainnya ke suku Ye Lobel dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat ini, suku Ye Lobel tampak sangat bersemangat. Begitu mereka melewati gerbang kota dan memasuki pusat kota, mereka dapat melihat orang-orang bertempur di langit yang jauh. Warnanya penuh warna dan sangat indah, dan terdengar suara ledakan dari waktu ke waktu. Saudara Ning, tampaknya pertarungan jenius ras suci di sini belum berakhir. Wang Chow tersenyum. Eh, itu perahu abadi Lin Longhu dan perahu abadi klan Elf Darah. Aku tidak mengira tujuan Lin Longhu adalah suku Ye Lobel. Duke of England menoleh dan segera melihat lebih dari selusin perahu abadi diparkir di sana. Di antara mereka, dua di antaranya adalah yang paling menarik perhatian dan sangat besar. Raja Hutan Belantara Agung, haruskah kita bergerak sekarang atau menunggu sampai pertarungan jenius ras suci selesai? Jiwa Daois yang halus bertanya dengan hati-hati. Dia takut Ningki akan mengambil tindakan sekarang. Jika itu terjadi, itu akan melanggar aturan ketiga klan suci. Golden Wu Zige berada di samping Ningki. Ketika dia mendengar ini, dia menatap Ningki dengan sedikit keraguan. Dengan adanya kilin api, dia tidak bisa menghentikan Ningki jika dia bergerak. Tentu saja, kita akan menunggu sampai pertarungan jenius ras suci selesai. Ningki tersenyum. Semua orang diam-diam menghela nafas lega. Golden Wu Zige juga sedikit mengangguk. Tak lama kemudian, mereka memasuki arena dan secara acak memilih beberapa kursi kosong di pojok untuk diduduki. Awalnya ada beberapa kultifator yang duduk di dekat kursi tersebut, namun ketika mereka menyadari bahwa Ningki sebenarnya memiliki tiga kultifator rilem transformasi kuno di sisinya, mereka segera menyingkir dan sesekali melirik ke arah kelompok Ningki. Dari waktu ke waktu, mereka melirik kelompok Ningki, bertanya-tanya kekuatan manusia mana yang mengirim mereka. Oh, itu mereka. 3.180. Saudara Ning, itu adalah kepala suku Yellow Bell, seorang penggarap alam transformasi kuno yang sempurna. Wang Chow menunjuk ke arah penggarap suku Banteng Surgawi yang santai. Pihak lain sepertinya berpikir bahwa dia sejajar dengan empat kultifator alam pencarian Dao lainnya. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam tingkat kultifasi, dia masih bisa berbicara dan tertawa. Lin Longhu dan kultifator Dao Seeking Rilem tahap awal lainnya tidak marah karena hal ini. Sebaliknya, mereka mengobrol dengannya sambil tersenyum, sesekali mengomentari pertarungan antara kedua belah pihak. Mereka juga mengomentari bidang-bidang yang kurang. Pantas saja beberapa raja abadi dan puluhan kultifator persatuan agung mampu membuat dinasti kebajikan suci memuntahkan tambang Batu Senluo. Suku Banteng Surgawi sungguh bangga. Ningki menghela nafas. Jin Wu Zige melirik Ningki. Ini sangat normal. Papan peringkat 100 ras ada untuk tujuan ini. Jika tidak, mengapa ras tersebut berusaha keras untuk naik? Papan peringkat 100 ras diciptakan oleh tiga klan suci. Ia memiliki penilaian yang sangat akurat terhadap kekuatan setiap ras. Jika ada perbedaan peringkat, pasti ada perbedaan kekuatan yang besar. Wang Chow dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka telah tinggal di alam mistik Senluo selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan cinta benci dengan papan peringkat 100 ras. Selama bertahun-tahun, umat manusia selalu berada di atas papan peringkat. Namun, tidak seperti ketiga klan suci, umat manusia terlalu lemah. Seperti empat balapan asing lainnya, mereka bahkan tidak berhak masuk papan peringkat. Justru karena ini, semua ras di papan peringkat 100 ras memandang rendah umat manusia. Ketika kultifator manusia bertemu dengan kultifator ras asing, pada dasarnya mereka harus menundukkan kepala. Kecuali jika ada perbedaan besar dalam tingkat budidaya, ras asing tidak akan memberikan wajah apapun kepada umat manusia. Nona Zige, menurut Anda peringkat berapa kekuatan umat manusia yang dapat diperingkat di papan peringkat 100 ras? Ningki tersenyum. Jinwu Zige merenung sejenak dan berkata dengan serius, dengan kekuatan seorang sage, aku khawatir bahkan empat atau lima penggarap alam pencarian dao tingkat menengah tidak akan bisa menandingi mereka. Dengan kekuatan seperti itu, mereka sudah dapat diberi peringkat sekitar tanggal 50. 30 teratas semuanya memiliki kultifator Dao Seeking Realm tahap akhir, dan balapan setelah 30 sebagian besar memiliki banyak patriark Dao Seeking Realm tahap menengah yang kuat. Oleh karena itu, Jinwu Zige mempertimbangkan banyak aspek dan membuat peringkat untuk umat manusia. 50. Mendengar itu, Wang Chow dan yang lainnya terkejut. Secercah kegembiraan perlahan muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ras manusia akan tiba-tiba berubah dari luar peringkat menjadi berada di peringkat ke-50. Namun, peringkatnya belum diperbarui, jadi hanya mereka yang mengetahui kekuatan ras manusia. Segalanya berbeda sekarang, dan semua ini karena keberadaan Ningki. Setengah hari kemudian, persaingan antar balapan besar secara bertahap berakhir. Lin Yuqing sudah naik ke atas panggung, tapi sepertinya dia tidak tampil dengan baik. Dia linglung dan dikalahkan oleh keajaiban suku lonceng kuning dalam beberapa gerakan. Akibatnya, ekspresi Lin Yuqing menjadi sangat jelek, dan dia memandang Ningki dari waktu ke waktu. Sepertinya klan Blood Elf telah maju kali ini. Jiwa sempurna yang dimurnikan melihat sosok anggun di lapangan dan menghela nafas. Itu adalah seorang wanita jenius dari ras peri darah. Meskipun dia juga seorang kaisar kesempurnaan agung, hanya butuh tiga hingga lima gerakan untuk mengalahkan lawan dengan level yang sama. Dia memegang busur kecil berwarna merah darah di tangannya yang terkadang bersinar dengan cahaya merah. Dia belum menarik busurnya setelah begitu banyak pertempuran, jadi dia hanya memegangnya di tangannya. Dia hanya menggunakannya sebagai senjata jarak dekat. Nyonya Zige, apa aturan turnamen jenius ras suci? Apakah Anda akan membiarkan seratus ras bersaing sesuai keinginan mereka, dan pada akhirnya, biarkan mereka memiliki keajaiban terkuat dan mengirim mereka ke tiga ras suci untuk bersaing dengan keajaiban Anda? Ningki bingung. Ada batasan jumlah tempat, semakin tinggi rangkingnya, semakin banyak tempat yang mereka miliki. Misalnya, suku Banteng Langit mempunyai lima puluh tempat. Selama mereka memenangkan lima puluh pertarungan, mereka bisa pergi ke tiga ras suci. Namun, jika mereka tidak dapat mengumpulkan lima puluh orang, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tiga ras suci. G. Kata Zige. Bukankah itu berarti semakin tinggi peringkatnya, semakin buruk balapannya? Ningki terkejut. Tepat. Bibir Zige melengkung, semua yang dilakukan ke tiga ras suci sangat adil. Misalnya, ras manusia dan empat ras lainnya yang tidak masuk dalam peringkat, selama salah satu dari mereka lolos, mereka akan dapat masuk ke dalam peringkat. Tiga ras suci. Kedengarannya masuk akal, Ningki sedikit mengangguk. Sepertinya ketiga klan suci juga telah mempertimbangkan ras yang telah lemah sejak lama. Misalnya saja ras manusia. Tiga tanah suci, lima sekte, dan sembilan dinasti masing-masing telah mengirimkan jenius terkuat mereka, namun sulit bagi salah satu dari mereka untuk memenuhi syarat. Oleh karena itu, mereka sangat bermurah hati kepada umat manusia. Selama satu orang memenuhi syarat, mereka akan dapat memperoleh inti emas. Kualifikasi untuk memasuki tiga tanah suci besar. Hahaha, semuanya, terima kasih telah mengizinkanku menang. Duel telah usai. Kali ini, itu adalah kultifator wanita dari klan Blood Elf. Klan Blood Elf tertawa keras dan menangkupkan tangannya ke arah kelompok empat Lin Longhu dengan sedikit bangga. Pemimpin suku Lonceng Kuning tidak terlihat terlalu baik, tapi dia hanya bisa memaksakan senyum dan menganggupkan kepalanya. Dari tiga pembudidaya Daoku Eri lainnya, dua di antaranya tetap tersenyum. Ini karena banyak murid suku mereka telah meninggal. Kemungkinan mereka pergi ketiga suku suci mereka gagal pada babak ini. Ekspresi Lin Longhu sangat marah. Jenius yang dibawanya adalah orang yang memiliki peluang lolos tertinggi. Kalau tidak, dia, tetua dari sekte Suantai, tidak akan memimpin tim secara pribadi. Dia tidak menyangka akan kalah telak. Hanya suku Lonceng Kuning, suku yang hanya memiliki kultifator alam transformasi kuno, yang memiliki seorang jenius yang kekuatannya sebanding dengan Lin Yu King. Kekuatannya sebanding dengan Lin Yu King, dan dia bahkan sedikit lebih kuat. Sedangkan untuk kultifator wanita dari klan Blood Elf, dia bahkan lebih tidak normal. Lin Longhu, ku dengar tim dari tiga tanah suci telah dimusnahkan sepenuhnya. Sembilan dinasti tampaknya tidak memiliki bakat luar biasa. Hanya lima sekte yang paling lambat. Sekarang kamu telah kalah, menurutku yang lain sekte juga dalam bahaya. Umat manusia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi bersiarah kali ini. Pemimpin suku Lonceng Kuning tertawa. Meskipun dia telah gagal, masih ada banyak suku di suku Tianyu, dan ada banyak pembudidaya kuat di mana-mana. Tidak sulit mengumpulkan lima puluh orang jenius untuk memenuhi syarat. Sekarang, sudah ada lebih dari tiga puluh orang. Huff, masih ada yang harus kulakukan. Aku pamit dulu. Lin Longhu mendengus dingin dan menangkupkan tangannya dengan santai ke arah mereka berempat. Dia bangkit dan hendak pergi. Pada saat ini, Lin Yuqing buru-buru mengirimkan transmisi suara. Tuan, makhluk abadi yang berbicara kasar juga ada di sini. Oh. Ekspresi Lin Longhu tiba-tiba berubah. Tatapannya menyapu dan mendarat di Ningki. Pada saat yang sama, Ningki juga hendak bangun. Sejak duel selesai, sudah waktunya dia mulai bekerja. Wang Chow dan yang lainnya sedikit bersemangat dan gugup. Ini adalah satu-satunya saat dalam beberapa tahun di mana umat manusia memiliki kesempatan untuk mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!